Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Dan kali ini saya kedatangan handphone Samsung Galaxy A10s SMA107F Datang dalam posisi Wifi tidak bisa dihidupkan ya teman-teman Jadi ini Wifi beserta Bluetooth tidak bisa diaktifkan Saya akan coba untuk menghidupkan Wifi nya dan langsung Mati ya tidak bisa diaktifkan Tidak mau diaktifkan Ini Bluetooth dan Wifi semuanya off Jadi kalau seperti ini itu dipastikan permasalahan ada di bagian hardware Wifi, Bluetooth, off semuanya Langsung saja kita akan coba bongkar handphone nya Dan kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lanjut kita coba cek untuk borneo skematik nya Klik kanan run as administrator Kita akan coba untuk cek jalur SM A107F Dimanakah letak permasalahan IC Wifi atau Bluetooth ya Itu Wifi dan Bluetooth yang bermasalah itu IC nya apa Kita juga belum tahu Ternyata Wifi, Bluetooth dan GPS jadi satu ini teman-teman Jadi saya rasa ini IC yang berkaitan dengan Wifi, Bluetooth dan GPS Bisa langsung kita eksekusi ya teman-teman Untuk seri nya MT6631N Ini IC Wifi, GPS dan Bluetooth jadi satu Kita akan coba untuk cari kanibalan Karena untuk IC Wifi ini saya rasa saya belum ready ya Untuk MediaTek Saya rasa banyak kanibalan ya teman-teman Bisa mencoba untuk cari kanibalan dari Xiaomi Redmi 6A Karena juga chipset nya sama Ini MediaTek juga MT6631N Semoga bisa kita gantikan ya Atau kalau teman-teman ready ya langsung bisa beli di marketplace itu Saya rasa juga banyak Kita coba gantikan Oke untuk Xiaomi Redmi 6A nya sudah ready Di sini untuk IC Wifi, Bluetooth dan GPS nya Jangan lupa Untuk titiknya jangan sampai tertukar Dan untuk Samsung A10s ini saya belum bongkar ya Jadi kita akan coba untuk copot kaleng pelindung ini Dan setelahnya kita akan coba cek juga Dimanakah letak titik dari IC Wifi ini Selanjutnya kita akan coba untuk gantikan dengan kanibalan Xiaomi Redmi 6A Yang berchipset MediaTek juga ya Jadi saya rasa untuk seri-seri handphone MediaTek seperti ini Itu banyak sekali kanibalan atau persamaan di brand lain Bisa di brand Oppo atau Realme juga saya rasa ada ya Untuk IC Wifi MT6631N tadi Oke lanjut kita akan coba cek terlebih dahulu Dimanakah letak titiknya Ini kanan atas ternyata teman-teman Dan untuk Redmi 6A nya juga bisa kita eksekusi langsung Setelah ini kita akan coba gantikan Oke Oke sebagai catatan teman-teman Ini IC nya ternyata Bagian grounding atau tengahnya itu tebal banget ya Hampir seperti IC PA Atau IC RF Jadi saya rasa banyak dibutuhkan Panas Dan semoga teman-teman bisa untuk mempresisikan IC yang Kita pasang Jadi saya rasa untuk seri-seri IC Wifi ini Untuk kakinya itu Kanan kiri atas bawah ya Sering saya sebut kaki laba-laba Seperti itu Dan semoga teman-teman Saat penggantian Tidak terlalu kepanasan juga Karena Saya rasa untuk Proses pemasang atau pencabutan ini Membutuhkan waktu yang lumayan lama Beda dengan IC SMD yang lain ya Karena bisa dipastikan Untuk groundingnya kuat ini Oke lalu apakah Penggantian IC ini akan berhasil Atau tidaknya Dan Untuk Samsung A107F Samsung A10S ini Memang permasalahan Di bagian IC Wifi Kita akan coba lanjut Untuk Perbaikannya Di part kedua Semoga teman-teman Bisa mengambil kesimpulan Dan bahwasannya Bila mana Teman-teman Dapati kasus seperti ini Untuk sediakan IC cannibalan Atau IC yang sama Ya lanjut Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Flasher Lanjut Untuk part kedua Sampai jumpa